Keberadaan Dafa Fasha di bawah Mistar Gawang Timnas U20 Indonesia cukup mengejutkan. Alasannya, karena Shin Taeyong kerap memberikan posisi itu kepada Cahya Supriyadi yang belum kembali ke performa terbaiknya semenjak cedera kepala yang dia alami. Keeper kelahiran 7 Mei 2004 itu jadi pilihan baru di posisi keeper yang mampu memberikan ketenangan kepada rekan-rekan lainnya. Nama Dafa Fasha Sumanjaya tercatat dalam jajaran pemain binaan Garuda Selek Jilid 4. Akan tetapi, selama di Garuda Selek dia lebih sering sebagai keeper cadangan di bawah Adre Arido Giovanni. Adre Arido merupakan keeper milik Persija Jakarta. Shin Taeyong tentu bakal dapat protes keras jika mengambil Adre. Sebab, Persija sudah melepas Cahya Supriyadi untuk tim Nas U20. Jika Adre ikut dilepas, Macan Kemayoran tak punya penjaga gawang. Kendati begitu, Dafa Fasha bisa menghilangkan label keeper cadangan menjadi andalan dan tampil menawan. Dafa Fasha merupakan pemain binaan SSB Asak Biha, Majalengka. Kemudian lolos ke skuad tim Nas Pelajar U15 pada tahun 2019. Borneo FC terpikat dengan keeper muda tersebut dan merekrutnya untuk elit pro Akademi Liga 1. Setelah itu, dia ditarik gabung Garuda Selek Jilid 4 di bawah asuhan Dennis Wise. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.